Saat ini kita melintasi daerah Garang Pandan, Kabupaten Garangannya Bagi sebagian orang, terutama pecinta wayang kulit Tentu mengingatkan kepada Kimantep Sudar Sono Yang berasal dari Karang Pandan, Karangannya ini Beliau bertempat tinggal di Dusun Sekitaran Kelurahan Duplang, Kejamatan Karang Pandan Lahir di Palurmojo Laban Sukoharjo 31 Agustus 1948 Sulung dari enam bersaudara Ayahnya bernama Kibrahim Harjo Wiyono Adalah salah satu dalam wayang kulit Asal Mojo Laban Sukoharjo Yang sangat terkenal di masanya Mewarisi tradisi dan darah seni dari keluarga Sejak kecil Ki Mantep Tekun mengembangkan minat dan bakatnya Sebagai dalang wayang kulit Yang merupakan kecintaannya pada dunia seni Beliau pernah bertahun-tahun Berguru pada dalang kenamaan Ki Naruto Sabdo Dari Semarang Nama di dalam mantep Mulai terkenal luas Dengan gaya sabetnya Yang sangat umpuni dan luar biasa Keterampilan memainkan anak wayang Yang memagukkan Terutama dalam adegan peperangan Sehingga dijuluki dalang setan Karena kecepatan memainkan wayang Dalam alur historis dan jakat perdalangan Indonesia Ki Mantep Sudara Sono Pantas didudukkan Sebagai tokoh pembaharu Beliau mampu menciptakan Sangit lakon Yang berbeda Dengan lakon-lakon konvensional Serta mampu menuangkan ke dalam Garap pakeliran Dalam pementasanya Ki Mantep Sudara Sono Berani memberikan inovasi-inovasi Pada geding Lakon Dan penampilan bintang tamu Sehingga Sehingga pementasannya Menjadi lebih segar Banyak lakon yang diciptakan Dan yang paling terkenal adalah Melakon banjaran Dalam dunia pewayangan Dalam dunia pewayangan Dalam Surakarta Beliau salah satu senior dan guru Bagi para Dalam Di Indonesia Selain itu Atas kesuksesan Beliau Di Mantep Sudara Sono Mendapatkan berbagai penghargaan Baik dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Beberapa penghargaan Yang diterima Di dalam mantep Sudara Sono Antara lain Meraih juara pakeliran Padat Se wilayah Surakarta Pada tahun 1982 Memperoleh penghargaan Satya Lencana Kebudayaan Dari Presiden Soeharto Pada tahun 1995 1995 Memperoleh penghargaan Nikke Asia Prize Award Pada tahun 2010 Atas kontribusi beliau Bagi kelestarian Dan kemajuan kebudayaan Dan kemajuan kebudayaan Terutama Wayang kulit Tahun 2019 Memperoleh penghargaan Prestasi Pancasila Dari Presiden Jokowi Dodo Jokowi Dodo Sub indo by broth3rmax Jokowi Dodo Dari 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 Kulit Jokowi Dodo selamat menikmati selamat menikmati